Kita menuju ke berita yang pertama pemirsa. Satuan Polisi Pamungkeraja, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah baru-baru ini menggelar patroli dan pemantauan ke sejumlah tempat hiburan malam di bulan Ramadan. Hasilnya, petugas menemukan sebuah toko yang menjual minuman beralkohol dan tempat permainan bilyard yang masih buka di atas pukul 11 malam melanggar surat edaran PJ Wali Kota. Petugas Satpol PP, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menggelar patroli dan pengawasan ke sejumlah tempat hiburan malam yang masih beroperasi di bulan Ramadan. Di kawasan Jalan Sisi Ngamungkeraja, Petugas mendapati sebuah toko minuman beralkohol yang masih buka dan melayani pelanggan minum di tempat. Petugas langsung memberikan teguran serta meminta pemilik toko untuk menutup tempat usahanya. Pernah melanggar surat edaran PJ Wali Kota yang tidak memperkenankan tempat hiburan malam hingga rumah minuman beralkohol buka saat bulan Ramadan. Patroli yang menyasar ke kawasan Jalan Yusudaruso, Palangkaraya juga mendapati tempat permainan bilyard yang masih buka di atas pukul 11 malam. Petugas kemudian memberikan teguran lisan dan meminta kepada pengelola bilyard untuk menutup aktivitas permainan tersebut. Karena properasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan sesuai surat edaran PJ Wali Kota. Untuk malam pertama untuk pemantauan patroli ini kita sudah menugur kita sudah menugur supaya mereka bisa menutup atau melaksanakan sesuai dengan surat edaran Ibu PJ ini. Patroli dan pengawasan serupa rencananya akan kembali digelar petugas demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Hadesata, AINews, melaporkan.